Siang ini tim Pansus dari DPRD Kota Singkawang, Pansus LKPJ mengadakan kegiatan monitoring di Jalan Raya Sebakuan di mana ada laporan dan beberapa temuan pembangunan jalan dengan menggunakan dana pen ini ditemukan beberapa titik mengalami kerusakan. Kita akan bersama-sama dari tim PUPR dan kawan-kawan lain untuk meninjau kegiatan pembangunan yang sudah berangsung dan kerusakannya sampai sejauh mana. Kami sebagai anggota DPRD Kota Singkawang sangat menyayangkan kualitas dari pembangunan dana pen ini kurang bermutu. Bukti di Jalan Sebakuan ini banyak sudah menelan korban yang jatuh, bahkan ada dulu satu meninggal jiwa. Kami sidak di lapangan tadi ada sekitar 6 sampai 7 titik yang parah, yang pada dinas yang terkait tentunya dinas PU untuk sesegera mungkin memperbaiki Jalan Sebakuan yang rusak ini. Kita tidak mau tahu siapa kontraktornya, siapa anak itu di luar urusan kita. Kita hanya tahu dana pen kita pinjam, kita sepakat untuk pembangunan yang berkualitas, bukan pembangunan seperti ini yang kita harapkan. Dengan dana utang yang harus kita bayar sekitar 7 sampai 8 tahun, bebannya ke pemerintah Singkawang, kita tidak mau jalan yang dipinjam dengan dana pihak ketiga ini, kualitas pekerjaannya yang tidak bagus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya selaku ketua adat mewakili masyarakat Mayasopa, mewakili adat Mayasopa. Saya sangat berterima kasih atas perhasilan dari ibu-ibu Dewan, bapak-bapak Dewan juga dinas terkait. Itu Pak yang akan kita sampaikan, yang kami sampaikan pada hari ini. Kemudian juga masalah jembatan alternatif, kalau saya perhatikan jembatan alternatif itu ada tiga buah, yang tidak digali sama sekali. Awalnya air lewat di situ, ada jembatan alternatif, jembatan penghubung sudah jadi, jembatan alternatif tidak digali Pak. Ini jadi permasalahan, sehingga menghambat arus air, jalannya air, lancarnya air, dan memang itu harus digali Pak. Dengan sesuai dengan harapan dari bapak-bapak dan ibu dari Dewan, bagaimana secepatnya ini dapat ditindaklanjuti untuk dibangun. Ya tentunya ada dinas teknis yang tentunya bisa memberikan pengawasan, serta bagaimana ini segera dilaksanakan pembangunan ini, sehingga masyarakat merasa nyaman, aman, dan terlindungi dengan baik. Ini sudah berkoordinasi dengan penyedia, serta pemburungnya lah ya, sama pelaksana di lapangan, dan pengawas, dan PPTK. Jadi, insya Allah dalam waktu dekat akan dimulai perbaikannya, segera diperbaiki. Kita lihat secara keseluruhan, kita bisa melihat tipikal dari kerusakan itu pada daerah Bok saja, di mana perlakuan untuk di daerah Bok ini memang butuh waktu untuk pemadatan di daerah operatnya. Jadi, pada saat ini kan kita juga kemarin terbentur waktu lah ya. Ya ini yang dapat, yang kami dapat informasi dari lapangan, karena kebetulan bukan saya yang berada di lapangan. Jadi, informasinya ya seperti itu, dan memang kalau kita lihat, fokusnya memang di daerah Bok, tembatan. Jadi, masalah kualitas, saya rasa kami sudah cukup melakukan pengawasan, sudah melakukan berbagai macam pengetesan, segala macam. Nah, itu tetap kita kontrol itu, masalah kualitas. Jadi, ini kemungkinan masalah, masalah faktor lain lah, mungkin juga terutama waktulah dalam pelaksanaan. Nah, itu ya. Nah, itu karena memang waktunya di akhir tahun, dan pekerjaan Bok kita juga banyak. Kemudian lalu lintas di jalan ini juga lumayan tinggi. Jadi, pada saat pengerjaan pengasfalan, pekerjaan Bok itu masih, sebenarnya masih belum siap. Untuk itu, ya mudah-mudahan ini aja bisa diperbaiki secepatnya, karena ini juga masih dalam masa pemeliharaan. Punya waktu, punya juga daya untuk menekan lah gitu, atau mendorong pelaksanaan untuk memperbaiki. Sub indo by broth3rmax